Sebelumnya di Cinta Vipra, tetap fokus kamu di Varel. Kenapa? Karena Varel itu ibarat kunci yang bisa membuka semua gembok yang ada di rumah itu. Dia boros utamanya. Lili tuh mau ngajak anak-anak main di taman bermain. Besok kan mereka tuh libur. Jadi ya Lili mau ngajak main aja. Jangan lupa kamu kesana. Pakaiannya hampir menyerupai Fitri. Kamu pakai perhiasan yang bisa mengingatkan Varel terhadap Fitri. Mas kemana nih? Pasti dimanfaatin momen ini untuk ketemu tempat persembunyiannya. Aku harus ikutin. Siapa tahu aku bisa menemukan baktinya tuh. Mas Ade? Mau kemana? Ayo sini main bola. Ayo sini main bolanya kan belum selesai. Mas Ade, ayoLe! Ayo, ayo! Aaoh, ayo! Bagaimana? 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 Tidak, kagetnya ini. Pak Lili kaget ya. Barangan ini memperoleh, bukan muslim. Alah, Pak Lili suka kan? Bagaimana dosa itu? Ini apa lagi memperoleh? Pak Lili mau ke mana? Alah, urusan apa sih? Sok penting banget. Udah di sini aja main sama kita. Eh, mau ke mana? Mau ke mana? Udah itu dicari sama anak-anak. Udah, mas hati aja sana urusin. Ini Bar Lili banyak urusan ini sibuk. Orangnya sibuk. Emangnya Bar Lili punya urusan apa? Ada, jangan tau. Udah jangan sok sibuk. Kita itu harus istirahat. Kita harus main-main terus. Gak boleh kita pergi-pergi terus. Itu tuh kalau kata anak jaman sekarang, kepau. Oh sana, sana, sana. Bar Lili mau pergi dulu ya. Udah gak boleh sibuk-sibuk. Pak Farahal, Pak Farahal. Eh, nih, nih. Pak, Pak. Ini kita, Pak. Ini kita main aja, Pak. Ngadu-ngadu, ih. Pak, kita boleh ya, Pak. Ini lagi seneng-seneng sebentar sama si Tonggos, ya, Pak. Fisik, boleh nanti. Iya, boleh. Tapi Mbak Lilinya mau pergi, Pak. Bukan. Ngadu-ngadu, ah. Mbak, Pak. Mbak Lilinya mau pergi sini aja, Pak, ya. Wah, ngadu-ngadu, ah. Mbak Lilinya mau ke mana? Ngadu-ngadu, Pak. Ngadu-ngadu, Pak. Iku. Ada urusan sebentar, Pak. Mau-ngadu izin. Ngadu juga kefikiran nanti. Tukar mulus-mulus kalau enggak. Nggak ditelitain sekarang. Yang... Ya, Pak, ya. Ijinnya, Pak. Ya udah, nanti aja baliknya bareng-bareng sama kita. Pernambang bilang juga apa? Disini aja main sama si abang ganteng ini. Dari Harap, nih. Tuh. 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 Aduh, Tuh. Saya cena maju tekan sampekan. Tuh. 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 Tuh ya ijinah. Ijih. Ini satu-satunya si buninya ini. Mbak Lili, enggak apa-apa kan? Enggak sakit kan? Enggak apa-apa, berdasmu. Ini sakit nih. Barangan ini ya. Enggak apa-apa? Sakit nih gigi na. Barangan. Aduh. Ini karena kena-kena pendaki asfansi ini. Makanya kalau punya gigi, enggak semaju-maju. Kalau tahu giginya monyong, itu pakai helm. Supaya enggak kena gini. Ini mendaki asfansi gigi na. Gimana ini? Enggak apa itu? Dek, enggak boleh gitu dong. Sopan Deki. Enggak apa? Ini mainnya vicik, Pak. Mainnya vicik nih, Pak. Hmm. Kamu enggak bakal bisa kabur gitu aja, Miss. Kamu enggak bakal lepas dari pengangkatan aku. Assalamualaikum. Ini bener nih, Mas. Untuk kemanusiaan. Iya bener, Mak. Ini demi nyawa seseorang. Ya? Iya, Mas Norman ngapain lagi sih kesini? Aduh, Kong. Gue minta tolong sama lo. Tolong make oven mbak Dina dong. Biar kayak... Ayu jamu, ya? Hah? Mas Norman gila apa? Masa perempuan cantik minta didanen kayak tukang jamu? Aduh, tolong dong, Kong. Ini demi nyawa si Bemo. Enggak mau. Yang kemarin aja belum dibayar. Sekarang udah nyuruh-nyuruh gue aja lo. Ah, tenang aja. Kali ini gue bayar sama yang kemarin-marin. Gue bayar sekarang ya. Is, bayar. Kok gue yang bayar, Mas? Loh? Loh gimana sih? Kita kan partner bisnis. Masa sama partner bisnis, lo hitung-hitungan sih. Ya kan baru mulai. Belum, Mas. Justru itu. Dilihat dari itikat baiknya dulu. Itikat awalnya kalo misalnya lo gak hitung-hitungan masalah duit. Kedepannya pasti akan bagus. Ayo bayar. Berapa? Hmm... Sama yang kemarin. 500 ribu. Hehehehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Loh deh. Dek. Ngapain kamu? Masih mau bebis, Pak. Ya kenceng jangan sih. Itu-situ dong. Itu telah cowoknya? Yaudah, yaudah, yaudah. Cepetan. Aduh gimana nih? Ayo. Ehm... Iya. Berbedan, Pak. Gak bagus nangan sih. Cepetan, sakit ntar dulu. Ayo, ayo. Jangan zamankan lagi. Ayo pulangistä. Apa jujur juga ya. Kita bisa sama-sama di talon cowok rebels anak ini. Kalau Ayo kamu tau kalo aku ini... Lagi terjebak disini. Kamu kalo mero kita tahu mero Kakakиса. Yaudah, mendingan kamu kecing di dalem deh, tuh, sana. Yeh. Yeh. Dek, kamu emang jago ya waktu di kampung main bolanya? Juara ya? Tadi mbak Lee kasihan juga ya. Main bola kena giginya gitu, kasihan kayak mau copot gitu ya. Yaudah, mbak. Di kampung saya paling jago main bola. Kayaknya bentar lagi bapak tahu nih kelebihan saya. Hah? Bapak nanya-nanya boleh? Loh, tuh. Tidak, kamu yang miskin buka nih? Dek. Kamu itu... Gay. Gay? Gak! 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 Akhir! May. Keh! Kay? Gak! Terima kasih ya, kak. Yes! Yes! Ma! Mama! Kok di siapa malah diem aja sih? Oh, iya. Aduh, mama tunggu, tunggu, tunggu. Mama lagi marah ya? Enggak. Kenapa mama harus marah? Ya mama kayak marah gitu sama Abel. Abel kan tadi lagi teleponan, jadi mama gak mau ganggu Abel lagi telepon. Tapi kan sekarang udah selesai, Ma. Oh, mama gak tau. Jadi mama gak mau tau nih siapa yang tadi telepon Abel. Tante Rita? Emang yang telepon Abel cuma Tante Rita? Iya, biasanya kan Abel kalo ditelepon kesenangan seperti itu, yang teleponnya Tante Rita. Ya kan? Kali ini bukan Tante Rita, Ma. Tapi kakak kelas aku, Kadila. Tadi ditelepon aku katanya ngajakin aku buat foto cover girl. Oh iya? Kapan? Besok, Ma. Terus-terus Abel harus gimana? Jadi Abel tuh harus dandan. Tapi dandan-dandan harus cantik. Dan bajunya juga harus bagus. Mama bantuin Abel ya? Hmm, kamu yakin mau nanya sama mama? Bukan nanya sama Tante Rita? Mama, emang kan cantik. Jadi mama pasti bisa dandanin aku yang cantik kan? Hmm, kamu bisa aja. Ah, untung di Ipah. Kok gak jadi pergi? Gimana saya mau pergi? Puspir sialan tuh dari tadi tuh. Malang-galangin sayangmu. Emang dia ngapain kamu? Udah lah, gak usah dibahas. Apa penting. Saya harus pergi dari sini, Sitar. Saya gak bisa lama-lama di sini. Terus, aku gimana dong besok? Kamu setia di sini dulu. Pokoknya kamu tetep hara Yvarel. Kamu buat dia jatuh-jutan sama kamu. Ini saya kabarin lagi gimana-gimananya ya. Oke. Kamu kemarin udah ada kesempatan kenapa gak diambil? Cuman udah bagus banget. Iya, iya. Lagian itu juga bukan salah aku juga. Kenapa? Kalau siapa jadinya? Kamu tuh harus bisa mempergunakan momen. Momen sebaik-baiknya dipergunakan. Iya. Itu ya. Jangan terpergagol lagi, oke? Oke. Terima kasih. Tak tak memisahkan Demi cinta Cinta kita Cinta kita Yang bagi-bagi Terima kasih Terus berganti hari lagi Cinta kita Akan disamanya Terus berganti hari lagi Terima kasih. 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 Ketawa ya. Smile yang mana? Terima kasih. 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 Kita ingat, 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 ini momen ya, momen ya. Oke, kapan lagi kamu bisa bareng sama keluarga pertama, oke? Oke. Ya, tenang. Pak, saya... Saya mau berterima kasih sama bapak karena... Karena papan yang... Sita, kamu kenapa sih? Gak, gak apa-apa kok, Bu. Cuma, cuma pusing aja. Saya... Aku kurang bekerja. Ya, tenang lagi. Udah, gak apa-apa kok. Kalau kalian mau pulang, gak apa-apa. Pulang aja, pak, pak, pulang aja. Ya, tapi, tapi gak bisa gitu juga. Kita datang ke sini, rame-rame, ya pulang juga harus sama-sama. Gak apa-apa kok, Bu. Kalian pulang aja. Saya di sini aja, kok. Udah, gak apa-apa. Mas? Ya? Bisa tolong saya bantuin saya untuk... Bawa mbak ini ke dalam? Baik, pak. Kacau banget sih, perempuan. Ayo, perempuan apa? Aku lah mainin. Saya... Saya kok suka sembuh Sita, ya, pak. Suka sama Sita. Ia cinta kita, tunggu di harung awan itu. Ia cinta kita, tunggu di harung awan itu. Ia cinta kita, pak. Iya. Blacko! Salam. Itu umpain lu ceria amat. Iya, tuh ceria, kan, Norman. Saya punya ide brilian. Ide brilian apaan? Yee, kan, Norman gak tau. Sal tinggalin, tah. Tah, tah. Astaghfirullah. Eh, kurang apaan tuh? Uang gak? Cik. Kurang di pijen. Jangan di uang, atuk, kan. Pelihnya pake uang, nih, teh. Eh, bisa bikin gue hilang? Perempuan apaan tuh, mau ngomong-ngomong? Kan, Norman gak tau, ya? Ini teh koran rubrik jodoh. Terus maksudnya apaan? Ya, ini buat tolongin Bang Tongos. Kita pasang iklan di sini. Bang Tongos lagi cari istri. Ya, kan, istrinya lagi pergi tuh. Cerain. Nah, dapet istri dari sini ntar, kan. Ya, tapi gak koran kayak gituan. Lu mesti cari korannya eksklusif dikit. Biar ntar yang datang, cewek-ceweknya juga eksklusif, ya. Ogenya? Ya, tuh kalau gitu, saya cari koran kembalin, ya. Eh, sini korannya. Lu liat gak bener, loh, sana. Gue buang nih koran. Dosa, tau gak? Ayo, kayaknya. Wah, dosa. Masuk ke sini, Bu. Minum dulu. Oh, ya. Makasih, ya, Bu. Makasih, ya, Mas. Pak Tarel. Itu kayaknya Mbak Sita tuh parah bener, loh, sakitnya itu, loh. Kenapa gak dibawa ke dokter aja, toh? Pahin, Pak. Kan Bu Sita ini dokter. Diperiksain aja tuh si Sita diri sendiri. Terjuga sembuh. Apalagi pada pura-pura pingsan. Aduh, saya juga gak tau. Kayaknya sih mungkin gara-gara kepanasan deh, Bu. Tadi kan capek abis motret-motret anak-anak. Mungkin, ya, ya, gara-gara itu, Bu. Alah. Dokter. Lihat dong. Anak-anak kecil aja kayak kenapa-kenapa. Masa begitu aja langsung pingsan. Gak mungkin. Nah, wah. Masa ada ini, loh. Lambemu ini gak dijaga-jaga itu, Bu. Sita itu. Itu majikan, ya. Ngomong kayak gitu, gak boleh kayak gitu, we. Udah, Bu. Tumpang tuh. Pak Dangan tuh ngerin, dia suka gitu, Pak Emang. Ya, mau gak diajarin, Lambennya. Udah, udah, udah. Kenapa sih kok jadi ribut? Yaudah, Real. Sekarang kita bawa Sita aja ke rumah sakit, yuk. Wah. Gak usah. Wah, saya punya cara, yuk. Bentar. Aduh, 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 aduh. Kalau di kampung saya, Ibu, orangnya abis beranak itu langsung jalan. Harus dikuatin, Bu. Nanti Ibu bisa sembuh. Aduh, pusing, pusing. Aduh. Adik, adik. Kamu apaan sih? Tadi kamu gak denger ya? Sita tuh bilang pusing. Lagian, kamu tuh jangan paksain orang seperti orang-orang di kampung kamu yang sekuat gitu. Oma, aku ngantuk nih. Iya, iya, iya. Bentar lagi ya, sayangnya. Kasian, Bu, anak-anaknya udah pada ngantuk. Pulang, pulang. Pulang. Ya udah, gak apa-apa, Bu, Lia. Kasian, Rifki. Ajak pulang aja. Saya di sini aja, Bu. Enggak, enggak, enggak. Enggak gitu juga kok, ya? Enggak apa-apa, Bu. Kasian, anak-anak pada kecapaian. Saya gak apa-apa, bener, Bu. Suasuan bangsa begini, orang. Yaudah, kita pulang. Udah udah malam, udah malam. Yaudah, kalau gitu, biar Mami aja yang pulang, ya? Dek, kamu siapin mobil, ya? Kita mau pulang semua. Mami gimana sih? Kok malah ngumpulin para perempuan yang saya pulang ini? Aduh, gak bisa, Dek. Gak bisa. Om, saya tungguin Bapak aja di sini, ya, Pak, ya? Gak bisa, Dek. Kamu pulang aja duluan, ya? Biar saya tunggu. Sita sebentar di sini. Aduh, ya Tuhan. Ya Allah gimana nih? Baik, Bu. Apa ya, Gini? Gue emang udah dekat-dekat sama itu, An? Hah? Itu, An? Yaudah, kalian badai pulang, Dek. Dek, kamu juga, ya? Saya sebentar, cuman sih, ya? Ayo, Mas Andek. Eh, saya dulu. Tidak bisa, nih. Ini gak bisa dibiarin. Aku gak bisa biarin Faral berdua sama wanita. Dia pasti bakal manfaatin Faral lagi. Aku harus cari cara supaya bisa kegelit apapun perencana diri. Rel, kamu di sini, ya? Jagain Sita. Sebentar, ya. Saya keluar sebentar. Manfaatin kesempatan ini dengan baik, Sita. Dek, siapin mobil. Ayo, Mas Andek! Rafa, Rifki. Kita ketemu di rumah, ya? Ya. Hati-hati, ya, Dek. Eh, Bos. Apa? Gimana ya caranya saya itu bisa percaya sama si Bos? Sama omongan Bos tadi? Kalau cinta itu bakalan ngalahin semuanya. Kayalah, mau miskinlah. Bos sendiri gak ngasih saya kesempatan. Maksudnya? Saya... Saya kok suka sembuh Sita, ya, Pak? Suka sama Sita? Bapaknya keras-keras. Tak, Pak. Nanti kedengeran. Gak enak. Kamu serius? Saya kan cuma ngikutin. Tadi Bapak bilang sendiri sama saya itu cinta itu segalanya. Kalau misalnya saya cinta sama orang, sama perempuan, ya jujur aja sama dia. Ya, ya kan ya? Yang penting hatinya tulus. Nanti kan bisa dapat. Kamu sejak kapan sih suka sama Sita? Sejak kapan ya? Pas pertama kali saya ketemu tuh kayaknya ada sesuatu yang berbeda gitu, Pak. Kayak aduh, dada saya tuh dak-dak-dak-dak-dak gitu, Pak. Jadi, saya kok suka banget ya, Pak. Cantik pula. Itu kan mukanya jadi, aduh, kaya, dokter kan. Ya, saya mau merubah nasi, Pak. Pokoknya intinya saya suka aja. Bapak membantuin saya, kan, Pak, ya? Oke, oke, oke. Saya bantuin kamu deh. Oke apa nih, Pak? Iya, saya bantu kamu. Bapak beneran bantu saya? Iya, gini aja kamu yang tinggal di sini, biar saya yang pulang aja deh. Bapak serius? Iya. Pak, makasih banget. Love you full, Pak. Eh, kamu ngapain? Mau belu. Makasih. Udah, kita laki. Kamu sebagai laki harus jaga wibawa kamu dong, ya? Ya? Kita laki lho. Woy, laki. Ya? Iya. Jadi kalau gitu sukses ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Sita, kamu udah ngajarin ribut kalau gini caranya? Nganjar-ngajarin suami orang kayak perempuan murahan. Ngaku-ngaku sakit. Sekarang ayo, kita bikin kamu sakit aja ngeraran. Biarin, Pak, biarin. Biar saya urus. Gini caranya. Ibu itu gak boleh banyak bicara. Oh Tuhan, berilah petunjukmu. Aku tak sanggup lagi menerima Menerima semuanya. Sepuluh ribu, dua ribu, empat ribu, lima belas ribu. Pantah. Eh, Bang Ilung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Banyak kamu, ya? Anu, Kie. Saya teh mau minta tolong sama kamu. Aduh, wey. Eh, Jurik. Kamu ini ketemu beta minta tolong, minta tolong. Minta tolong terus. Aku maaf sih kamu sama temen juga. Kie, kamu teh tolongin cariin koran. Koran Birojodoh buat pasang iklan di situ. Gua tolongin Bang Tongos buat supaya dapet jodoh. Eh, Jurik. Dengar beta, ya. Masalah beta tolong temen. Itu beta tanpa pamri. Betul. Tulus, ikhlas. Tanpa embel-embel. Beta pasti bantu. Bagus kalau gitu, Ma. Kedapnya. Nah, iya. Ada uang 300 ribu. Kamu cariin korannya, pasang iklan di situ. Udah gitu, besok pagi harus udah ada, ya? Begitu, ya? Tenang aja, Jurik. Ada beta. Saya nggak ada masalah. Mantap. Kalau gitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Mangga. Yo, Mangga. Mangga. Jambu pisang. Semangka. Aduh, ini keping banyak sekali. Mantap. Gurih. Gurih. Dia bisa ngeliat, Ma. Weh, lu bisa ngeliat, eh? Lu mau nipu kita. Abang, siapa yang bilang beta buta? Beta bisa ngeliat. Itu buktinya. Depan beta ada dua orang bengkak-bengkak semua. Ajar, Aye. Rel, kenapa sih kamu kok malah pulang? Ada yang nungguin disita. Ya ampun, ini supi dododok banget lagi. Nggak tahan. Pak, Pak Rel. Aduh, ngonat, Pak. Kasian, Pak Sitanya. Kalau ditinggalin sama Mas Ade. Nantinya diuyok-uyok. Mas Ade itu kan kasal orangnya. Iya juga sih, Rel. Tadi aja si adik itu maksain sita bangun loh. Iya, benar. Aku rasa adik bisa kok jagain sita. Tapi, Pak Rel. Tadi kayaknya kalau Lili lihat, itu ku sita tuh kayaknya beneran sakit loh. Wah, kasian liatnya. Lili aja sedih ngeliatnya. Terharu. Gitu? Nanti kalau misalnya bu sita mempaskan sita kenapa-kenapa, gimana? Ya kan bisa, adik bawa ke rumah sakit. Yaudah lah, Rel. Kamu nggak usah khawatirin mami. Mami bisa nyetir sendiri kok. Kamu disini aja. Kamu temenin adik, biar kamu jagain sita juga ya. Ya Allah, mami. Sita nggak bakal nama-nama kok. Ya tapi, tapi mami nggak yakin aja kalau sita itu ditinggal sama adik. Atau... Atau... Eh, Li, kamu aja yang temenin adik ya. Atau... Kalau sama Pak Farah pasti cepat-cepat cemburu nanti mbak sitanya. Ya? Yaudah, yaudah, yaudah. Saya... Saya disini ya. Yaudah, Rel. Sekarang kamu buruan masuk sebelum adik itu maksain sita buat pulang. Ya? Yaudah, mama, tatimi ya. Iya, pasti, sayang. Dadah, ayah! Dadah! Rafa, Rizky, dadah, sayang. Dadah! Dadah, gue harus kasih tau si Tali. Si supir ini motot-motot disitu. Dia bisa ngacauin semuanya. Geblak, tetap disitu lagi sama Farah. Gimana? Udah pada pulang ya? Ya, kecuali saya sama adik. Oh, maaf ya jadi ngerepotin kalian. Apalagi kamu, adik. Kamu kan tugasnya nyupir. Harusnya kamu nyetir. Kalau kayak gini kan saya jadi gak enak. Tau gitu kan caranya, ah... Kamu harusnya... Biarin, Pak, biarin. Biar saya ngurus. Gini caranya, ibu itu gak boleh banyak bicara. Karena keluar tenaga terus, ya. Nanti gak sembuh-sembuh apa yang memakai yang sakit, nih. Tahan, tahan, tahan. Harus-harus kuat. Dede itu kayaknya gak bisa nafas, dede. Iya, biarin, Pak. Biar fresh. Jadi semuanya itu biar ditahan aja di paru-paru. Nanti keluar lagi biar fresh, ya. Biar fresh. Ya, gue uang tuh, ma. Pak, pak. Iya, Pak. Tuh. Udah merah sekarang mukanya. Berarti tandanya berada darahnya itu rancar. Itu, Dede, udah kehabiskan nafas itu, Dede. Yang banyak, yang banyak, yang banyak. Telan, telan, telan. Gak apa-apa gak, Pak? Gak apa-apa? Nanti masak, ibu. Lancar semua, Pak. Kamu yang bener dong. Sekarang, ibu bila. Bila? Masa, masa tidur di sini sih? Aku juga gak usah banyak gaya, tidur di sini aja. Kan ini, kan ini, kan ini, bukan kamar. Adak, ibu. Bobo, ya. Ya, memang mungkin kamu emang butuh istirahat sih, tak. Ya. Booyak. Tenang, tenang, tenang. Tenang. Eh. Nina, bobo. Nina, bobo. Kalo tidak bobo. Shhh. Tunggu na. Gigi, nambu. Nina, bobo. Nina, bobo. Kalo tiga bobo. Gigi, nambu. Terima kasih. Bos, terlihat. Kita sekarang nunggu aja di sini. Ya, mukamu banyak juga ya dari kampung ya. Banyak sih, Pak. Oh, saya nih jago masak lho. Bapak mau saya masakin? Eh, nggak usah juga nih. Lagi ini bukan di rumah, kawai orang. Nggak enak, Pak. Nggak usah, nggak usah. Kenapa? Ini kafe, Pak. Mereka kan punya dapur. Nanti saya masuk ke dalam, tinggal minta sama kokinya gampang. Mungkin... Saya itu bisa masak sate. Enak. Sate ayam? Iya, sate ayam. Kamu jangan-jangan tahu lagi kalau saya suka sate ayam. Hah? Jadi, Bapak suka sate? Iya. Saya mana tahu. Saya kan baru kenal sama Bapak. Pas banget, Pak. Saya itu jago banget masak sate. Jadi nanti saya makan... Eh, masak sate, Bapak makan. Kelap. Kamu beneran mau bikin saya sate? Iya, benar. Benar banget. Niat ini. Eh, iya udah gini aja. Di dalam kan masih ada bahan-bahannya. Kamu menein barin aja kokinya. Bilang aja kamu beli bahannya. Terus ini cukup nggak sih? Hah? Cukup. Saya ke belakang dulu, oke? Oke. Tolong di mana, Pak Farell? Please, tolong jauhkan saya dari adik. Itu Miska. Iya, itu Miska. Baru saja lewat. Terima kasih. Kalau perlu, bawa teman-teman semua biar kumpul di situ. Oke? Oke, oke, Mbak Betta. Terima kasih ya. Sudah mau bantu, Betta. Terima kasih banyak. De, Betta. Oke, Mbak Betta. Oh, Mbak Betta, Mbak Betta. Mbak Saro. Loh, sayang. Ngapain kamu kok diberantekin kayak gini? Aku lagi pilih baju buat pemotretan Abel besok. Pemotretan? Pemotretan apa? Cover girl. Oh, iya? Kok aku nggak denger ya? Iya, aku juga baru tahu. Abel baru bilang sama aku. Dan dia minta bantuan aku, Di. Dia minta aku, bukan Rita. Ya iyalah. Buat aku saja, kamu itu cia paling cantik, Ki. Abel juga pasti pengen sama cantiknya sama kamu. Makanya dia minta bantuan kamu. Gumbal banget sih. Udah, udah, udah. Kalau nggak mau bantuin aku, udah sana-sana. Nggak usah di sini. Yaudah, yaudah. Sini aku bantuin. Kamu perlu bantuan apa? Bener? Yaudah. Kalau gitu, aku minta tolong kamu bawain koper yang ada di lemari belakang sana tuh ya. Itu isinya baju-baju aku waktu SMA. Oke? Masih harus ngambil lagi. Ini... Ini semua nggak ada yang cocok? Jadi mau bantuin aku atau nggak? Kalau nggak, yaudah. Iya, yaudah. Beres, Bos. Aku bantuin, ya? Oke. Nah, ini, Pak. Ini buatan saya. Terima kasih, Dari. Tampilan dan baunya sih kayaknya enak. Dirasa dulu dong, Pak. Rasanya mantap. Coba ya. Yup. Bismillah. Bos, kenapa? Bos, kalau satunya nggak ada rasa, bilang aja. Tidak ada rasa, nggak tersinggung. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya punya bumbu-bumbu yang sama. Mungkin karena sama-sama dari kampung kali, Pak. Oh, istilah dari kampung? Iya, iya. Kamu ini lucu ya, dia? Emang banyak sih, Pak. Yang muji saya lucu, ganteng. Yang itu benar-benar masak. Ya, oke lah. Oke, oke. Tapi kamu bantuin saya ya untuk habisin ini ya? Boleh, Pak. Dengan senang hati. Halo. Rel, gimana keadaan Sita? Lagi tidur, Mi. Tadi habis dikasih perawatan sama adek. Memangnya diapain sama adek? Ya, pokoknya Sita bebaik aja, Mi. Ya, baik-baiklah dia. Rel, Rel. Tolong ya, Rel ya. Kamu jaga Sita. Ya, Mami ingat aja, Rel. Waktu Mami sakit, dia tuh baik dan perhatian kan sama Mami? Iya, Mi. Oh iya, Mi. Anak-anak gimana, Mi? Baik-baik aja kok. Mereka lagi di kamar sama Lili. Rel, kamu udah cek Sita lagi belum? Belum. Ah, kamu cek lagi dong, Rel. Mami takut terjadi apa-apa sama Sita ya? Bagus, dia udah benar suka sama Sita. Makin jaman kerjaan gue. Iya, Nanti Mi ya. Aku soalnya lagi makan. Nanti habis makan, aku cek lagi ya. Ah, yaudah. Kalau gitu, Mami cek anak-anak dulu ya, Rel. Iya, Nat. Mulia, Pak. Hmm? Kenapa? Enggak, katanya suruh cek Bu Sita lagi. Kalau masalah itu urusan saya, nampak? Dia kan yayang saya. Kamu udah yakin aja ya? Dia itu yayang kamu? Ya udah. Kalau masalah yayang Sita, biar saya aja urusannya. Selamat silahkan loh makan. Ya, sampai habis. Capek begini. Saya cek dulu ke dalamnya. Iya. Ya, baik. Mas, mas. Saya pinjam dapur langsung lagi. Eh, nggak usah. Pakai aja. Mumpung lagi sepi kok. Emang mau masak kapan? Saya nggak mau masak lagi. Saya mau bikin minuman spesial. Saya mau semuanya ini nih, Jos. Semuanya? Iya, mas bantuin. Saya udah gak apa? Ya, shock-shockan lah. Udah, langsung aja mas ya. Iya, iya deh. Selamat menikmati minuman spesial ini, Sita. Eh, Pak Farah. Eh, Pak Farah. Gimana kamu? Saya nggak tidur dari tadi, Pak. Saya dipaksa tidur sama sepir kamu tuh, si adik. Eh, sepir kamu mana tuh? Oh, dia nggak ngecek kamu tadi? Ah, ah, saya udah sembuh kok. Saya cuma, cuma butuh udara segar, Pak Farah. Mungkin Pak Farah mau temenin saya cari udara segar. Tidak. 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 Gini, bos. Biasanya, kalau di rumah saya itu, kalau misalnya ada yang sakit, lemah, dikasih jus ini langsung seger. Gak usah. Saya gak apa-apa kok. Budak-budak mendingan. Gak bisa ngomong gitu. Harus cobain dulu remuan saya ini. Rasanya ya lumayan, tapi hasilnya besar. Saya tuh pengen banget si Mbak Sita ini supaya sembuh. Pufferol tau kan maksud saya ya? Ya memang sebaiknya kamu minum, Sita. Siapa tau bisa lebih cepet sembuh kamu nya. Tapi saya bener-bener udah sembuh, udah mendingan kok. Jadi gak masak. Kalau di kampung saya, kalau ada anak kecil yang bandel gak mau minum-minum kayak gini padahal lagi sakit. Dikiniin. Amiskan. Gak apa-apa tuh ya? Gak apa-apa ya? Terus, terus, terus. Jangan dirasa, jangan dirasa. Air, air, air. Udah dikepedesan deh. Santai Pak, emang efeknya kayak gitu nanti juga baik. Sita nanti kamu baik. Santai aja. Air! 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 Oh, Tuhan! Oh, Tuhan! Oh, Tuhan! Oh, Tuhan! Aduh! Kenapa, Dek? Gak bisa, nih. Om saya kecelakaan, Pak! Aduh! Serius kamu, Dek? Kamu mau saya antarin aja ke sana? Enggak usah, Pak. Saya bisa ke sana sendiri, Pak. Saya terpukul. Oh, gila, ini. Saya harus ke sana sendiri, Pak. Saya stop di sini, ya, Pak, ya? Bapak aja, ya, bos yang mengeri ibu Sita, ya? Aduh, saya harus langsung tancap ke om saya, Pak, ya? Pak! Pak Farel, kalau saya boleh kasih saran, ya, kayaknya sopir kamu tuh rada-rada gila, deh. Pak. Pak, pak, ikutin taksi depan, Pak. Oke, Mas. Aduh, marah. Maaf, Mas. Saya nggak bisa memaksa. Bang, santai. Nggak apa-apa. Yaudah. Terima kasih, Bang. Ya Allah, ke mana sih? Kemana Miska? Kenapa sih harus aku bisa begini? Mama, itu kan tak si Miska? Iya, iya, benar. Iya, benar. Itu tadi tak si Miska. Maaf, 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 Maaf. Maaf, Maaf. 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 Terima kasih. Kenapa tiap-tiap aku? Saya pasang kayak gini. Tapi... Tempat apaan itu? Ngapain di kesana? Oh... Jangan-jangan... Di tempat-tempat itu, dia sembunyiin buktinya Farah. Ya, Mami nggak punya rencana apa-apa, May. Tapi, tapi Mami pengen Farah itu melanjutkan kehidupannya. Ya, Mami nggak punya rencana apa-apa, May. Mami bertemanlah. Sekarang kan ada Sita. Menurut Mami dia anak yang baik, kan, May. Kamu, kamu lihat sendiri kan, May. Bagaimana Sita itu sama anak-anak. Buang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga. Cinta kita, yang telah kita bina. Walau hari, terus berganti hari lagi. Cinta kita, abadi selamanya. Terima kasih telah menonton!